Halo teman-teman Kali ini Saya mau bahas tentang Install Destroy Linux Contohnya untuk Ubuntu Family Atau Ubuntu varian Seperti Kubuntu, Lubuntu, Subuntu Atau turunannya Linux Mint Elementary OS Atau yang lain Yang turunan Ubuntu Simulasinya untuk dual boot Dengan Windows 10 Di VirtualBox Sebelum install Linux Distro Linux Apalagi mau dual boot Langkah pertama itu Backup data penting Apalagi kalau Masih pemula Jarang install sistem operasi Bisa saja Terjadi kesalahan Pada saat Melakukan partisi Atau install Salah memilih partisi Salah mengubah partisi Data jadi hilang Kemudian Kemudian siapkan Free Space Hardisk Untuk Instalasi Distro Linux 50 GB Sudah cukup Kemudian Tentu saja Siapkan installer Distro Linux Atau Live USB Di video sebelumnya Saya sudah pernah bahas Tentang cara membuat Installer Atau Live USB Pakai Ubuntu Kemudian Untuk memulai Instalasi sistem operasi Biasanya kita Konfigurasi dulu Di BIOS Boot Device nya Masing-masing komputer Biasanya Beda Untuk masuk ke BIOS nya Untuk setup Boot Device nya Ada yang harus masuk ke BIOS Ada juga yang Tidak Menggunakan tombol Antara F2 F9 F10 Atau F12 Silahkan Masing-masing Mencari Tombol apa yang digunakan Di komputernya Untuk Partisi Linux Untuk desktop Yang pertama itu Wajib ada Partisi Root Atau Slash Ini Yang Slash nya ini Gak disemirin Dibaca root Di Linux Unix Ini Dibaca root Root juga bisa berarti Sebagai Superuser Atau Administrator Di sistem operasi Berbasis Linux Atau Unix File system nya EXT4 Kapasitas Untuk root Penggunaan standar 25 Sampai 30 Giga Sudah cukup Kemudian Ada Swipe Swipe ini Virtual memory Jadi Hard disk Dijadikan Memori Bantuan Untuk memori Fisik Kalau memori Fisik nya sudah Mau habis Itu Dibantu Dengan Hard disk Tapi tentu saja Kecepatannya Lebih lambat Dibandingkan RAM Dulunya kan Memory itu Kecil Jadi Aturannya dulu itu Kapasitas Swipe itu Besarnya 2 kali RAM yang terpasang Misalnya RAM nya 512 Berarti 512 Dikali 2 Swipe nya Kita pasang 1 giga Nah sekarang RAM Laptop itu Sepertinya Sudah minimal 4 giga Sekarang 4 giga Jadi Kalau Hanya Penggunaan Biasa saja 4 giga Kali 2 Untuk Swipe Dapat 8 giga Itu Terlalu Besar Disarankan Ya Cukup 1 giga Saja Kalau Memorinya Sampai 4 giga Kalau Memori Masih 2 giga Ya Masih Disarankan Biasanya Isi Dengan 2 gigabyte Bahkan Swipe Ini Kadang Tidak Terpakai Sama Sekali Selanjutnya Partisi Slash Home Partisi Dokumen Kalau Di Basis Linux File Sistemnya XT4 Juga Kapasitasnya Ini Kalau Mau Simpan Banyak Data Di Folder Home Ya Kasih Sekitar 50 giga Itu Sudah Cukup Besar Slash Home Ini Opsional Tidak Harus Dibuatkan Terpisah Bisa Satu Bagian Dengan Partisi Root Banyak Yang Membuat Terpisah Kalau Misalnya Sering Eksperimen Install Ulang Kalau Datanya Sudah Ada Di Slash Home Begitu Mau Install Ulang Tidak Perlu Backup Data Lagi Untuk Data Data Yang Berada Di Partisi Home Cukup Menimpa Saja Partisi Root Data Yang Ada Di Home Tetap Aman Selama Tidak Di Format Untuk Aplikasi Partisi Kalau Misalnya Ini Kasus Dual Boot Bisa Menyiapkan Partisi Terlebih Dahulu Di Windows Misalnya Pakai Isi US Partisi Manager Ini Ada Yang Free Ini Ada Websitenya Is US Partisi Manager Untuk For Home Free Bisa Disiapkan Di Live USB Juga Sudah Tersedia Aplikasi Partisi Partisi Manager Namanya J Parted Sama Sama Cara Pengguna Penggunaannya G Parted Ini Bisa Membaca File System Yang Ada Di Windows Sekarang Kita Simulasi Sebelumnya Disini Sudah Ada Mesin Virtual Mesin Virtual Dengan Windows 10 Ini Sudah Ada Isinya Windows 10 Yang Bagi Yang Belum Tahu Cara Menggunakan Virtual Box Dasar Silahkan Cek Video Saya Sebelumnya Ini Kita Setting Dulu Storage Ini Ada Saya Simulasinya Pake Subuntu Bukan Ubuntu Langsung Karena Ini Jalan Di Virtual Cukup Berat Kalau Pake Ubuntu Langsung Lama Loading Nanti KO Juga Komputer Saya Kalau Terlalu Berat Di Virtual Kepanasan Biasanya Kalau Terlalu Berat Ini Kita Start Jadi Targetnya Ini Kalau Mau Dual Boot Ini Enter Saja Kalau Tampilannya Seperti Ini Kita Try Dulu Try Ini Saya Mau Demokan Untuk Penggunaan Gparted Untuk Persiapan Partisinya Sebelumnya Disini Ada Status Jaringan Saya Disconnect Dulu Karena Biasanya Pada Saat Proses Install Kalau Terhubung Jaringan Akan Download Installnya Bisa Jadi Lebih Lama Nah Ini Sudah Berjalan Live USB Live USB Ini Meskipun Belum Terinstall Masih Berjalan Di Flash Disk Ini Sudah Bisa Digunakan Di Operasionalkan Kita Bisa Pakai Langsung Pakai Office Nya Pakai Aplikasi Internet Hanya Data Belum Tersimpan Karena Ini Masih Jalan Langsung Di Flash Disk Atau CD Kalau Masih Ada Shortcut Install Berarti Ini Masih Live USB Sekarang Kita Masuk Ke Gparted Nah ini Gparted Partisi yang ada Di Windows Ini Ini Ada Boot Windows Ini Partisi C Ini D Dan Ini E Yang perlu Diperhatikan Ini Masih Partisi Table MBR Atau MS DOS Maksudnya Ini Primary Ini Semua Primary Ini Primary Partisi Primary Partisi Itu Maksimal 4 Termasuk Extended Itu Dibaca Sebagai Primary Partisi Jadi Ini Partisi Yang Kita Gunakan Itu Paling Akhir Kalau Mau Dual Boot Bagusnya Jadi Data Ini Sebenarnya Harus Di Backup Sebelumnya Isinya Karena Ini Kita Akan Kita Delete Dan Kita Akan Bagi Bagi Misalnya Datanya Sudah Di Delete Apa Di Backup Datanya Sudah Di Backup Ini Kita Bisa Delete Dulu Kita Delete Ini Statusnya Delete Belum Di Eksekusi Masih Pending Jadi Masih Bisa Di Back Selama Belum Di Apply Perintah Setelah Di Delete Ini Kita Bikin Partisi Baru New Kita Jadikan Extended Nanti Di Dalam Extended Baru Bisa Dibagi Banyak Partisi Lagi Add Kemudian New Lagi Ini Kita Mau Pakai Dia NTFS Ini Kan Ada 400 Giga Mana NTFS Nah Ini Tetap Kita Mau Pakai NTFS Sekitar 300 Ini Ini Bisa D Share Add Oke Jadi Tersisa Belum Di Partisi 100 Giga Ini Yang Kita Siapkan Untuk Linux Kita Apply Apply Oke Ini Sudah Selesai Kecepatan Proses Mempartisi Tergantung Dari Kualitas Hardisk Dan Berapa Banyak Data Ini Kita Close Gepartet Merefresh Partisinya Kembali Oke Ini Sudah Selesai Selanjutnya Ini Sudah Bisa Kita Tutup Kemudian Klik Install Subuntu Ini Kita Pilih Bahasa Inggris Saja Default Continue Ini Juga Layout Keyboard Tetap Standar English US Continue Nah Ini Kalau Connect Internet Tadi Begitu Install Dia Ngeupdate Juga Jadi Lama Selesainya Jadi Nanti Setelah Selesai Baru Kita Update Tidak Usah Dicentang Continue Masuk Masuk Ke Installation Tipe Ini Installernya Akan Mendeteksi Sistem Operasi Yang Ada Di Komputer Ini Sebelumnya Apa Apa Yang Ada Disini Terdeteksi Windows 10 Ini Cara Yang Paling Mudah Sebenarnya Tinggal Dia Akan Mencari Partisi Yang Paling Banyak Kosongnya Dan Kita Tinggal Geser Mau Pake Berapa Giga Untuk Linux Jangan Pilih Yang Ini Sudah Ada Keterangannya Warning Ini Akan Menghapus Seluruh Isi Hardisk Menghapus Semua Sistem Operasi Yang Ada Ini Untuk Fitur Encrypsi Ini Untuk Mode LVM Kita Pilih Something Else Karena Kita Sudah Menyiapkan Free Space Untuk Linux Continue Nah Disini Ada Free Space Yang Tadi Kita Siapkan Pilih Dulu Klik Plus Untuk Menambah Partisi Yang Pertama Kita Butuh Partisi Root Masukkan Kapasitasnya Misalnya 30 Giga Ini Tidak Usah Diubah Use As Extent Part Mount Point Pilih Slash Atau Root Klik OK Selanjutnya Tambah Lagi 2 Giga Untuk Swipe USS Swipe Area OK OK Ini masih ada Free Space Kita gunakan Semuanya Plus Us S nya Tetap Ext 4 Mount Point Slash Home Klik OK Setelah Semua Partisi Siap Klik Install Now Kemudian Continue Ini Pilih Timezone Tinggal Diklik Petanya Dimana Klik Continue Masukkan Nama Pengguna Ini Computer Name Misalnya Saya pakai Subuntu Vbox Username Dan Password Password Untuk Login Dan Untuk Instalasi Nantinya Instalasi Aplikasi Klik Continue Proses Instalasi Ini Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Instalasi Complete Berarti Instalasi Sudah Selesai Kita Bisa Langsung Klik Restart Now Untuk Restart Kemudian Tekan Enter Jangan Lupa Lepas Installernya Nah Ini Boot Menunya Ini Sudah Terdeteksi Windows 10 Ini Untuk Masuk Ubuntu Enter Jadi Yang Dual Boot Menu Windows 10 Tadi Harus Tampil Kalau Tidak Tidak Bisa Masuk Ke Windows 10 Ini Hal Bagian Login Masukkan Password Yang Dimasukkan Waktu Install Yang Ini Close Saja Oke Sudah Selesai Kita Cek File Ini File Managernya Ini Partisi Partisi Windows Ini Partisi C C Ini C Ini D Ini E Oke Jadi Instalan Ubuntu Family Kira-kira Seperti Itu Jadi Yang Paling Penting Sebelum Install Khususnya Dual Boot Supaya Datanya Tidak Hilang Backup Dulu Datanya Kemudian Siapkan Partisi Menggunakan Aplikasi Partisi Kalau terbiasa Dengan In Windows Siapkan In Windows Atau Bisa Juga Menggunakan Gparted Setelah Itu Jalankan Instalasi Selamat Mencoba Sampai